Halo para santuiners, apa kabar kalian? Gimana? Wi-Fi tetangga? Belum ketahuan kan? Hehehe, kembali lagi bersama saya, Caipul, DRS, di rumah saja. Pada kesempatan ini, Pantai Film akan membawakan alur cerita film dengan judul Jobs, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini sendiri menjelaskan tentang bagaimana perjuangan seorang Steve Jobs, yaitu beliau adalah founder dari perusahaan Apple, yang logonya ada Apple yang keruak itu loh, yang tentunya teman-teman santuiners pasti sudah kenal dengan produk-produknya seperti iPhone, Macbook, dan lain-lain. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, Caipul ingin membacakan salam dari santuiners, yaitu Ed Daniel Noah ini ya mungkin bacanya. Semangat terus bang, salam dari Malaysia. Alhamdulillah, para santuiners udah sampai Malaysia nih. Di video lain, Caipul akan membacakan pesan-pesan perjuangan yang disampaikan oleh santuiners sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita putar alur cerita filmnya. Intro Kisah diawali di sebuah aula perusahaan dengan logo Apple keruak, yaitu Apple. Perusahaan teknologi dan handphone kamera boba favorit mantan kalian. Beliau bernama Steve Jobs, ini orangnya yang sedang mengapresiasi kinerja karyawannya yang berhasil menjual total 3 juta biji produk Macbook pada tahun 2001 tersebut. Steve Jobs kemudian memberitahukan kepada semua karyawannya, bahwa Apple perusahaannya akan mengeluarkan sebuah produk yang akan menjadi produk yang revolusional dalam dunia teknologi pada tahun 2001 tersebut. Sebuah teknologi yang bisa membuat seseorang membawa ribuan lagu di dalam satu genggaman, dan itulah iPod generasi pertama pun rilis ke pasar publik. Kita akan dibawa flashback ke tahun 1974 di mana di sana ada Steve Jobs muda sedang berkuliah dan mempunyai seorang sahabat bernama Daniel. Diketahui, Steve adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan filsafat dengan biasiswa orang tua yang unlimited kayak kuota kalian. Tak lama kemudian, di sebuah taman, ia pun berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Julie, dan tak lama dari situ, mereka pun langsung melakukan percocok-cocok tanam ubi. Ya Allah, baru mulai filmnya udah kayak gini nih, ini jadinya film saru atau film teknologi ya? Oke lanjut. Siang harinya, seperti para santuiners, Daniel, Steve, dan Julie sedang rebahan di sebuah taman, dan mereka pun membicarakan akan masa depan mereka. Steve kemudian mendengarkan suara-suara yang menuntun Steve untuk melompati batas dan mengekspresikan kebebasan dan keindahan yang ada di alam semesta. Dan dari sana, Steve pun kemudian tidak hanya mengambil kelas di kelasnya sendiri, namun mengambil kelas-kelas yang ia sukai, seperti kelas seni, ilmu komputer, teknik elektro, dan keagamaan. Dari kelas filsafat dan agama yang Steve ikuti, mengantarkan dirinya, Daniel, dan juga Julie, hingga menempuh perjalanan spiritual ke India yang memutuskan untuk menjadi manusia yang bebas, tidak terikat kontrak kerja yang tidak manuakal dengan gaji di bawah UMR. Namun, lain berkata takdir, lompat ke tahun 1976 di sebuah perusahaan game bernama Atari. Terlihat, Steve Jobs sedang memarahi anak buahnya karena dirasa tidak bisa memenuhi ekspetasinya. Sang bos pun kemudian datang terberkata bahwa semua karyawan yang ada di sana pun merisaukan atau tidak suka terhadap sifat Steve Jobs yang selalu perfeksionis dan memiliki ekspetasi yang tinggi. Namun, karena Steve Jobs merupakan orang yang cemerlang dan inovatif, sang bos pun masih ingin mempertahankannya, namun memberikan Steve Jobs projek untuk ia kerjakan sendiri. Malam harinya, Steve yang sedang pusing pun menelpon termanya, yaitu Woos. Woos kemudian dengan keahlian elektronika hardware-nya membantu Steve untuk menyelesaikan perangkat keras dari game yang sedang ia buat. Woos pun bertanya kepada Steve berapa bayarannya mas bro. Steve pun kemudian menjawab $700 dan kemudian akan dibagi dua, yang menurut Woos jumlah itu sudah cukup banyak walaupun bayaran asli yang diterima Steve adalah $5.000. Loh, 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 kok gitu ya? Saat sedang berkunjung ke rumah Woos, Steve pun kemudian sangat terkesan atas komputer tanpa kabel yang sedang dikerjakan oleh Woos walaupun masih dalam bentuk prototipe. Dengan mata yang berbinar-binar, Steve pun kemudian meyakinkan Woos bahwa apabila ia bisa menjual seluruh komputer-komputer dengan model seperti ini, yang revolusioner dan belum ada di pasaran, mereka pun bisa sukses dan menjadi orang yang kaya raya. Awalnya Woos pun sempat pesimis karena pada zaman tersebut juga sudah ada perusahaan-perusahaan besar lain pengembang komputer seperti IBM dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Namun, karena Steve Jobs memiliki kemampuan persuasif yang tinggi, ia pun berhasil meyakinkan sahabatnya dan mulai saat itu mereka pun menjadi partner. Dan tanpa pikir pendek, Steve pun kemudian mengajak Woos untuk menemui acara pameran di Stanford University yang di sana, setiap orang yang memiliki penemuan-penemuan baru akan mempresentasikan untuk dinilai oleh investor dan mereka berkemungkinan untuk mendapatkan pendanaan atau funding kepada perusahaan mereka. Dalam perjalanan menuju Stanford University, tercetuslah ide dari kepala Steve untuk menamai perusahaannya dan Woos, yaitu Apple Computer, karena Apple melambangkan buah yang penuh dengan seni. Sesampainya di Stanford University, Woos pun kemudian mempresentasikan perusahaan Apple Computer kepada para investor. Karena gaya Woos yang orangnya sangat teknikal sekali, membuat para investor yang ada di sana pun menjadi mengantuk dan tanpa tidak tertarik sama sekali terhadap penemuan Woos, walaupun hal tersebut sangat revolusioner pada zamannya. Setelah melakukan presentasi bersama Woos, Steve pun kemudian didatangi oleh seorang yang tampak tertarik kepada temuan mereka, yaitu bernama Paul. Bapak Paul ini merupakan seorang owner atau pemilik toko komputer kecil-kecilan di kota mereka yang kemudian memberikan kartu namanya kepada Steve Jobs. Sekilas kemudian tampak Steve yang akan pergi bersenang-senang ke pesta di akhir pekan. Namun, karena beliau merupakan seorang yang sangat berdedikasi dan bertanggung jawab taat beribadah dan taat bayar zakat, Steve Jobs pun kemudian langsung pergi ke toko komputer yang dimiliki oleh Bapak Paul. Di sana Steve mengatakan ke Bapak Paul bahwa Apple Computer siap untuk memproduksi masal komputernya karena memiliki manufaktur. Awalnya, Pak Paul tidak tertarik dengan Apple Computer karena belum pernah mendengar namanya. Namun, karena keahlian bersilat lidah dan negosiasi yang apik dari Steve Jobs, Bapak Paul pun kemudian meminta Steve Jobs untuk memberikannya 100 unit komputer Apple yang seperti model yang kemarin dipresentasikan. Mereka berdua pun setuju di harga 500 dolar untuk setiap unit komputer Apple yang akan Paul bayarkan ketika mereka berhasil mengirim pesanannya. Wow, kalau di total jadi sekitar 50 ribu dolar ya santun das pada zaman tersebut itu, ya cukup banyak sekali lah gitu. Berbekar garasi nganggur di rumahnya, Steve pun kemudian mengajak Wos untuk bekerja di sana dan mengatakan pesanan besar atau proyek besar yang ia dapatkan dari Bapak Paul. Steve Jobs berkata bahwa mereka tidak akan dibayar apabila tidak bisa menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, Steve Jobs kemudian mengajak teman-teman masa kuliahnya, yaitu Bill, Daniel, dan juga Chris, karena Steve menjanjikan kepada Paul bahwa 100 unit komputer Apple tersebut akan selesai hanya dalam waktu 60 hari saja. Siang dan malam, Steve bersama timnya bekerja keras untuk menyelesaikan pesanan Bapak Paul. Dan saat selesai, mereka pun kemudian menunjukkannya kepada Pak Paul. Pak Paul awalnya kurang setuju karena model yang dibuat Steve Jobs kurang estetik dan hanya berupa board sederhana saja. Namun, lagi-lagi Steve Jobs berhasil meyakinkan Bapak Paul karena itu adalah Apple Model 1, dan model keduanya akan sempurna. Karena percaya dengan Steve Jobs dan mengetahui alat tersebut adalah hal yang revolusioner, Pak Paul pun akhirnya menerima pekerjaan Steve Jobs dan juga timnya. Esok paginya, datanglah seorang yang mengendarai motor Harley Davidson yang pajaknya masih aktif bernama Holt. Holt merupakan seorang teknisi senior, dan Steve meminta beliau untuk dibuatkan power supply dan juga sistem pendinginan yang muat pada ukuran motherboard pada komputer Apple. Karena sudah puh, sepuh, beliau pun kemudian meminta bayaran kepada Steve Jobs senilai 200 dolar per hari, dan Steve Jobs pun menyatuh juinya. Setiap hari, Steve Jobs menghabiskan berjam-jam waktunya untuk menelpon ratusan bahkan ribuan calon customer yang diharapkan dapat memesan Apple komputer secara banyak alias business to business atau B2B, namun tak seorang pun dari kontak-kontak yang ia telpon merespon atau mengiyakannya. Karena, mayoritas di zaman itu sudah ada perusahaan pengembang komputer seperti IBM dan juga Intel yang berfokus pada pengembangan mikroprosesor. Di tengah kapusingannya dalam mencari pembeli ataupun calon investor, kemudian datanglah sebuah mobil mefah dengan orang yang berada di dalamnya bernama Mike. Diketahui, Bapak Mike ini adalah seorang yang bekerja cukup lama di perusahaan Intel, yaitu perusahaan pengembang mikroprosesor, dan tertarik dengan Apple komputer. Walaupun Apple komputer pada saat itu manufakturnya hanya berada di sebuah garasi yang sederhana. Mike pun kemudian mengatakan kepada Steve Jobs and the gang untuk menginvestasikan sejumlah 90.000 USD karena pandenya Steve Jobs untuk meyakinkan atau mempersuasi seseorang, Mike pun kemudian sepakat untuk memberikan 250.000 USD investasi kepada Steve Jobs dan juga Woz yang kemudian mereka akan menerbitkan akta perusahaan bersama. Julie pun mengatakan kepada Steve Jobs bahwa ia sedang hamil atau mengandung anak Steve Jobs. Namun, Steve Jobs pun kemudian menyangkalnya bahwa ia telah mengebuninya karena pada saat di India, teman laki-laki Julie tidak hanya Steve Jobs. Ia pun berkata kepada Julie bahwa ia tidak ada waktu untuk drama itu karena ia baru saja menerima investasi dari perusahaan Intel dan harus segera membuat perusahaan Apple berkembang. Sekali lagi, Steve Jobs menegaskan bahwa ia tidak mau mengakui anak yang berada di kandungan Julie. Aduh, terus sopap bapak ini. Maju ke tahun 1977 di sebuah exhibition teknologi yang bernama West Coast Exhibition di Amerika Serikat. Pada tahun tersebut, ditampilkan teknologi-teknologi terbaru dan termutakir termasuk Apple yang saat itu akan melaunching Apple Computer seri kedua. Steve Jobs pun kemudian mempresentasikan Apple seri kedua dengan sangat meyakinkan dan berapi-api di hadapan para calon pemberi, investor, dan hal layak umum dan presentasi tersebut mendapatkan tepuk tangan dan sambutan yang meriah dari hadirin maupun hadir out. Waktu pun berlalu begitu cepat hingga sampailah kita pada tahun 1980. Terlihat bahwa perusahaan Apple Computer sekarang telah memiliki banyak staff dan gedung yang besar karena kesuksesan penjualan Apple generasi 2 yang laris di masyarakat. Seiring suksesnya Steve Jobs, ia pun menjadi semakin detail dan perfeksionis. Terbukti, ketika ia sedang membahas pengerjaan software bernama Lisa, ia pun tak segan untuk memecat salah satu programmer terbaik di divisinya karena dinilai tidak bisa memenuhi ekspetasi Steve Jobs dan sudah tidak sesuai dengan visi misi perusahaan Apple Computer. Siang harinya, pengacara pribadi Steve Bone menghampiri beliau untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa Lisa, anak yang tempoh hari dikandung oleh Julie, merupakan anak kandung biologisnya yang terbukti dari hasil tes DNA. Namun apadah ya, karena tidak ingin disibukkan urusan peranak binakan, Steve Jobs pun kemudian mengatakan kepada bapak pengacara bahwa tes DNA merupakan tes yang memiliki tingkat kesalahan 5%. Dan bisa saja, dari 5% kesalahan tersebut, Lisa bukanlah anak sah yang dimiliki oleh Steve Jobs. Pada sebuah kesempatan di sebuah restoran, si Sepuhol pun berkeinginan untuk menambah kepemilikan sahamnya di Apple. Dan di situ, untuk perubahan akta perusahaan, Steve Jobs hanya menuliskan nama dirinya dan juga was, tanpa Daniel dan kawan-kawan padahal mereka ikut Steve Jobs mendirikan atau merintis perusahaan Apple dan dalam fasa startup atau perusahaan rintisan teknologi di Amerika Serikat. Mengetahui hal tersebut, malam harinya, was pun kemudian mendatangi Steve di tempat kerjanya. Was pun kemudian mengingatkan Steve bahwa seharusnya ia juga mencatat nama Daniel and the gang untuk berada di akta pendiri perusahaan karena Daniel dan kawan-kawan pun berhak atas saham Apple yang ada di perusahaan ini karena mereka ikut membangunnya bersama-sama. Was mengatakan bahwa ia keluar dari tempat kerjanya karena percaya akan visi misi dan mimpi-mimpi revolusioner yang dimiliki oleh Steve Jobs yang dulu. Namun Steve Jobs tampak tidak peduli kemudian was berlalu pergi sambil mengatakan kamu belum dewasa mas bro kesuksesan kini telah merubah dirimu kamu masih suka menang sendiri. Waktupun kemudian lompat pada penjualan saham perdana Apple yang akan dijual ke publik yang bisa dibeli masyarakat atau yang disebut dengan Inisiatif Public Offering atau IPO. Pada tahun tersebut saham Apple yang sangat revolusioner pun langsung ludes terjual habis di papan Wall Street setelah hanya satu jam Wall Street mengumumkan penjualan saham itu ke publik dan Steve Jobs pun menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat bahkan di dunia pada tahun tersebut. Di sebuah rapat Dewan Pimpinan Perusahaan pada tahun 1982 para Dewan Perusahaan pun mengingatkan Steve Jobs bahwa ide-idenya sudah tidak masuk akal dan terlalu di luar nurul seperti mengintegrasikan layar monitor dengan keyboard atau yang dikenal sebagai laptop pada saat ini. Karena dengan memulai inovasi yang sangat radikal perusahaan Apple Computer pun berperuang untuk berebut pasar dengan perusahaan IBM yang sudah menjadi perusahaan raksasa pada tahun tersebut. Namun, Steve Jobs mengatakan bahwa ide ini akan berhasil karena ide ini adalah ide orisinal dari perusahaan Apple bahkan sebelum IBM memulai hal tersebut. Karena dinilai semakin hari semakin tidak manu akal, Dewan Direksi pun mengingatkan Steve Jobs bahwa dia di sini posisinya hanya seorang CEO atau sama dengan karyawan dan yang berkuasa adalah para pemegang mayoritas saham Apple yang juga diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi pun kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Steve Jobs dari proyek software Lisa karena ditakutkan akan meneran biaya-biaya yang tidak perlu yang sangat banyak dan akan merugikan perusahaan. Ia pun kemudian diberikan proyek sendiri untuk dikerjakan Steve Jobs agar Steve Jobs lebih laluansam mengekspresikan apa yang ia inginkan. Steve Jobs pun kemudian digeser pada proyek Macintosh atau yang kemudian hari akan kita kenal sebagai Macintosh. Pada proyek tersebut aslinya sudah memiliki seorang ketua yang bernama Jeff. Namun, karena ini adalah perintah direksi Jeff pun kemudian langsung digeser oleh Steve dan Steve mengambil alih penuh proyek Macintosh tersebut. Steve pun kemudian berkeliling perusahaan untuk mencari talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh Apple Computer Company dan ia pun kemudian merekrut orang-orang terbaik seperti engineer, programmer, dan lain-lain yang percaya pada misi dan visi masa depan Steve Jobs yang tidak manuk akal dan revolusioner. Pada suatu kesempatan di sebuah rapat dewan direksi, Steve Jobs pun kemudian mengusulkan untuk memasukkan seorang yang bernama John yang pada saat itu beliau merupakan presiden dari perusahaan Pepsi atau minuman bersoda. Steve Jobs kemudian mengatakan bahwa John adalah orang yang jenius karena memiliki gelar S3 marketing dan teknik marketing yang tinggi sehingga mampu menjual minuman bersoda ke seluruh dunia. Dan diharapkan John akan melakukan hal yang sama di perusahaan Apple karena saat ini Apple terus terkejar oleh perusahaan saingannya yaitu IBM. Pada tahun 1984, Macintosh atau MacBook generasi pertama dirilis dan orang-orang pun merasa takjub akan teknologi tersebut yang menganggap tahun 1984 tidak terasa seperti tahun tersebut karena majunya teknologi yang ditawarkan Apple Company melalui produk yang sedang dilaunching sekarang ini. Sebelum benar-benar diproduksi dan dipasarkan secara massal, Dewan Direksi pun kemudian kembali mengingatkan Steve Jobs apabila mereka ingin menjaga kualitas yang sama, mereka harus menaikkan harga setiap unit dari Macintosh yang terjual. Karena apabila mereka tetap mempertahankan harga yang sama, mereka pun akan mengalami kerugian yang setara dengan penjualan seluruh produk dari Apple Computer dua tahun sebelumnya. Dan juga karena teknik marketing mereka yang kini sudah mulai lambat laun ketinggalan zaman. Belum merilis Macintosh ke publik, Steve Jobs pun dikejutkan dengan komputer bikinan IBM dengan sistem operasi atau OS bernama Microsoft yang sangat mirip sekali dengan apa yang ia kembangkan. Tak singkat kemudian, Steve Jobs pun kemudian menelpon Bill Gates sambil marah-marah kepada beliau dan menganggap Bill Gates setelah mencuri idenya, Steve Jobs pun kemudian mengatakan bahwa ia akan merebut hak royalti yang dimiliki oleh perusahaan Microsoft wajib membayar royalti untuk semua perangkat keras maupun software yang berhasil mereka jual dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Banginya kemudian, Was mendatangi Steve yang masih saja sibuk bekerja. Was pun kemudian menyatakan bahwa ia mundur atau menyatakan resen dari Apple Computer karena visi dan misi yang sudah tidak sesuai lagi. Was pun kemudian berkata, awalnya ia sangat percaya kepada Steve dan juga visi misinya. Namun, lambat laun kemudian, Steve pun kemudian termakan oleh ambisi untuk menghasilkan produk-produk di luar nurur agar menghasilkan cuan-cuan-cuan yang lebih banyak tanpa memikirkan hati orang-orang terdekatnya bahkan seluruh karyawan yang ada di sana. Dengan perasaan yang riang gembira pun, Was meninggalkan Steve di ruangan yang sunyi tersebut. Kepergian Was merupakan pukulan telak bagi Steve yang sangat mengunjang sesi, yang sangat mengunjang pesifologi, yang... Ya woi, ya woi, kapan? Gak pernah berlibat gitu. Perginya Was merupakan pukulan telak bagi Steve dan hal itu sangat mengunjang pesikologi yang ada di dalam sanubari Steve. Yang harinya, saat rapat bersama Dewan Direksi atas persetujuan para pemegang saham, diadakanlah pemilihan ulang CEO Apple Computer Company. Dan kemudian, seluruh Dewan Direksi yang mewakili para pemegang saham menyatakan bahwa John yang ahli marketing merupakan CEO Apple Company yang baru untuk meningkatkan penjualan-penjualan produk Apple yang semakin hari semakin tertinggal. Karena masih memegang projek Macintosh, malam harinya Mike pun kemudian mendatangi Steve yang kemudian mengingatkan bahwa dirinya bukan lagi seorang CEO. Dan karena bukan lagi seorang CEO dari Apple Company, Mike pun kemudian mengatakan untuk Steve menghentikan inovasi-inovasinya yang di luar nurul yang dinilai akan semakin merugikan perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Steve pun yang kini sudah ditinggalkan teman-temannya dan dikeluarkan dari perusahaan yang sudah dirintisnya dari awal pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah dan masuk ke garasi tempat pertama kali Apple Company dimulai dari nol. Dan ia pun kemudian menangis bahagia dan riang gembila meratapi kepergian semua hal yang sudah diusahakannya karena ambisi yang ia miliki. Diceritakan bahwa pada tahun 1993 pesaham dari perusahaan Apple terus mengalami kemerosotan akibat dari penjualan yang juga terus menurun karena minimnya inovasi yang ada pada perusahaan tersebut. Dan di tahun yang sama, Steve kemudian sedang mengembangkan perusahaan software miliknya yang bernama Next. Maju ke tahun 1996 terlihat Steve yang sedang berkebun terlihat Steve di sana yang sudah hidup damai bersama keluarga kecilnya dan juga telah mengakui Lisa sebagai anaknya tapi bukan Lisa Blackpink ayi-ayi du-du-du hehehe Siang harinya seorang direksi dari perusahaan Apple pun kemudian mengunjungi Steve dan menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan perusahaan Next yang sudah dimiliki oleh Steve Beliau pun mengatakan bahwa kini Apple dalam ambang kehancuran tanpa Steve Jobs karena minimnya inovasi dan teknologi baru yang bisa bersaing di pasaran awalnya untuk sekian tahun Steve pun kemudian pertama kalinya menginjakkan kaki di perusahaan Apple perusahaan yang dulu ia dedikasikan hidupnya untuk membangun semuanya dan kini telah kehilangan segalanya di sana Steve Jobs kemudian masuk ke divisi desain dan kemudian melihat produk-produk teknologi hasil desain dari orang-orang di sana yang dinilainya tidak berguna dan sudah ketinggalan zaman pada sebuah rapat Dewan Direksi disepakati bahwa Steve Jobs kemudian akan diberikan posisi sebagai advisor atau seorang penasehat perusahaan yang posisinya berada di atas seluruh Dewan Direksi bahkan CEO sekalipun sebagai penasehat Steve Jobs kemudian menyatakan bahwa Apple harus memulai inovasi-inovasi di luar nulur dan membawa teknologi-teknologi yang revolusioner kepada masyarakat seperti Apple yang dikenal oleh masyarakat seperti dulu kalah ia pun kemudian mengatakan bersedia apabila Steve kemudian tidak hanya ditunjuk sebagai penasehat namun juga sebagai CEO dan karena perusahaan Apple sudah dalam ambang kehancuran karena sahamnya juga terus merosot dan tidak adanya penjualan serta inovasi baru seluruh Dewan Direksi yang hadir pada rapat tersebut pun menyetujui permintaan Steve Jobs untuk kembali bekerja di Apple di awal film terlihat Steve Jobs kemudian mengatakan bahwa untuk menemukan sebuah hal yang luar biasa terlahir dari pemikiran-pemikiran di luar nurur yang kadang tidak manuakal namun hanya orang-orang pemberanilah yang akan menjadi pemenang karena terus percaya pada mimpi tersebut dan dengan sekuat tenaga dan upaya akan memujudkan mimpi itu bagaimanapun caranya oke para santunan sekalian demikianlah alur dari cerita film Jobs yang dirilis pada tahun 2013 secara keseluruhan film ini berfokus kepada sosok bapak Steve Jobs yang beliau ini memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat diluar nurul tidak manuakal dan revolusioner yang menghentalkan beliau menjadi seorang yang sukses menjadi pimpinan dan pendiri perusahaan Apple perusahaan teknologi yang produk-produknya masih kita nikmati manfaatnya sampai saat ini pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah apabila kita memiliki ide yang mungkin tidak sesuai pada zaman ini karena ide kita terlalu modern atau revolusioner teruslah percaya pada ide dan mimpimu tersebut karena hanya dengan ketekunan dan keulotan serta modal orang dalam ide itu akan terwujud ada pun pesan lain yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah besok-besok kalau mempunyai anak kasihlah nama ia dengan akhiran job seperti Steve Jobs agar dia tidak susah mencari jobs namun besok malam menciptakan lapangan pekerjaan atau membagi-bagikan jobs gak lah gitu bercanda bercanda guys bercanda bercanda saya Cak Ipul mewakili seluruh kru pantai film dari segala lapisan atmosfer dan juga kerak bumi mengucapkan terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir saya Cak Ipul sampai jumpa lagi pamit undur-undur dan bye-bye lagi cerita inspiratif untuk menemani waktu para santunir sekalian dalam menggapai mimpi dan mengisi kekosongan-kekosongan waktu yang mungkin habis capek bekerja ya teman-teman biasa ngopi dulu alhamdulillah wena irek teman-teman untuk informasi aja teman-teman ini Cak Ipul rekaman itu di malam tahun baru ya ini jam berapa ini jam 23 26 WIB dan Cak Ipul selalu berusaha untuk tetap bersemangat memberikan mencurahkan energi-energi agar teman-teman yang mungkin capek ya pulang kerja mungkin malam tahun baru masih lembur energinya bisa terisi kembali ya gitu ya dengan melihat channelnya Cak Ipul oh ya mungkin kalau ada yang dengar suara cewek itu suaranya Mbak Wati ya tetangganya Cak Ipul mbaknya itu sambil bekerja jadi mungkin sekarang belum bisa tetap ya mengisi di channel ini mudah-mudahan kalau besok ada kesempatan lagi kalian bisa request ya Mbak Wati mau membahas film apa dan kalian setuju gak kalau Cak Ipul buat sama Mbak Wati tulis dong di kolom komentar ya untuk informasi saja para santuiners Cak Ipul ini rekamannya juga sambil saryawan gitu ya cukup besar udah ya dua harian inilah lumayan padahal sudah minum yang ya adem-adem itulah yang ada cula-cula badaknya itu tapi masih belum reda tapi Cak Ipul gak apa-apa ya tanpa merasakan sakit karena ada para santuiners gitu yang harus di charge dengan film-film motivasi seperti ini dan ya waktu Cak Ipul memulai ide ini kan ya kebanyakan orang tua atau orang gitu lah ya pengennya kan habis kuliah kita itu bekerja normal gitu tapi ya mungkin belum rejeki Cak Ipul ya sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan ya bismillah lah Cak Ipul memulai channel ini untuk menjadi apa ya mungkin suatu hari bisa menjadikan teman-teman yang bekerja itu menjadi lebih bersemangat dan terbantu ya gitu si niatan Cak Ipul untuk membantu teman-teman santuiners agar lebih semangat dan termotivasi untuk bekerja keras gitu ya walaupun ide-ide seperti membuat channel youtube mungkin teman-teman juga ada yang melakukan trading ya trading saham trading kripto anak-anak sekarang mungkin agak gak disukai orang tua ya udah gak apa-apa gitu guys jadi kalian simpen aja idenya diam-diam aja dan gak usah banyak bicara kemudian buktikan ketika sudah menghasilkan ya gitu tau-tau kalian bisa ya bismillah mengumrohkan atau menghajikan orang tua kalian kan yang muslim gitu kan seneng kan ya orang tua orang tua lagi gak ada duit kita bisa ngasih lah gitu daripada kita hanya keluar-keluar tapi gak melangkah atau kita terlalu banyak cerita atau over sharing ya ke orang-orang tapi kita malah dijulitin kita malah dibully gak usah lah gitu temen-temen kita pendam idenya tetap stay bareng Cepul yang akan menemani temen-temen santuners untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan bekerja keras dan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpinya gitu ya sehingga temen-temen besok bisa hidup secara santuners gitu ya kalau misalnya mudanya santai-santai tuanya kan bisa jadi gak santai gitu ya temen-temen lebih baik gak santai saat muda tapi santai pas tua gitu tapi Cepul sudah ngalor ngidul nih mohon maaf nih temen-temen santuners sekalian sekianlah curahan hati Cepul pada malam tahun baru ini dan Cepul mengucapkan selamat natal bagi yang mengerayakan dan juga tahun baru 2024 gitu ya walaupun video ini nanti tayangnya paling ya ya gak awal-awal apa namanya tanggal 1 gitu lah tergantung selesainya ngeditnya nanti karena Cepul ini solo temen-temen solo ya ngedit semua rekaman nonton filmnya sendiri gitu oke terima kasih para santuners sekalian sampai bertemu di video-video selanjutnya bareng saya Cepul ciao ciao selamat menikmati